Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 8. Tian Kuilong hanya melirik dan tidak menaruh perhatian terhadap kejadian itu. Biao Toako, katanya. Hayolah ikut kami hampir berbareng, satu gundalnya Tian Kuilong mendorong pundak Owui sembari membentak, siapa kau? Minggir. Di sini bukan tontonan, dia menganggap bahwa Leng So dan Owui adalah tetangga Biao Jin Hang yang datang menengoki. Owui sengaja berlagak tolol, ia lantas minggir tanpa mengeluarkan sepatah kata. Saudara kecil, kata Kim Bian Hout. Pergilah menyingkir. Jangan pedulikan aku lagi. Jika kau bisa menolong Tiong si S.M. Hiong, aku Biao Jin Hang sudah merasa berterima kasih tak habisnya, mendengar kata-kata itu, ketiga saudara Tiong dan Owui merasa terharu sekali. Mereka kagumatkan kesatriaan Biao Tai Hiap yang dalam bahaya besar, masih ingat kepentingan orang lain, tanpa mengingat kepentingan sendiri. Kui Long yang selalu berwaspada, lantas saja jadi terkejut. Ia melirik Owui dan berkata dalam hatinya, apakah bocah ini mempunyai kepandayan tinggi? Ia mengambil putusan untuk tidak menyanyiakan tempo lagi dan lantas membentak, harap Biao Tai Hiap lantas berangkat berbareng dengan perkataan itu. Lima gundalnya Tiong Kui Long lantas menyerang Kim Bian Hood dengan senjatanya. Ruangan itu sangat sempit dan diserang secara begitu, Biao Jin Hang kelihatannya tak akan bisa meloloskan diri lagi. Tapi di luar dugaan, dengan sekali mengebas dengan kedua tangannya, ia sudah berhasil meloloskan diri dari antara dua musuh dan semua senjata yang ditujukan kepadanya, jatuh di tempat kosong. Di lain saat, Kim Bian Hood memutar badan dan dengan paras muka angker, ia berdiri di tengah-tengah pintu. Dengan tangan kosong dan kedua matu diikat, Kim Bian Hood mencegat. Jalan keluar lima musuhnya. Tadinya, Ong Wui ingin lantas menerjang untuk membantu, akan tetapi, begitu melihat gerakan Biao Jin Hang, ia segera mengetahui bahwa meskipun belum tentu menang, Kim Bian Hood pasti tak akan bisa dirobohkan dengan mentah-mentah. Di lain pihak, kelima musuhnya mendongkol bukan main. Jika mereka berlima masih belum bisa merobohkan satu Biao Jin Hang yang sudah buta matanya, sungguh-sungguh mereka tak ada muka untuk berkelana lagi di dunia Kang O. Saudara kecil, kata Kim Bian Hood. Jika sekarang kau tak mau lari mau tunggu sampai kapan lagi Biao Tai Hiap, jangan kau khawatir, jawab Ong Wui. Kalau baru kawanan anjing semacam itu, belum bisa mereka menghalang-halangi aku, bagus kata Biao Jin Hang. Saudara kecil, sungguh besarnya Limu, hampir berbareng dengan perkataannya itu, ia menerjang lima musuhnya. Lima lawan itu juga bukan sembelarang orang. Melihat serangan Kim Bian Hood yang sangat dasyat, mereka lantas loncat mundur dan main petak di sepanjang dinding, akan kemudian menyerang, jika ada kesempatan bagus. Dalam sekejap kursi meja sudah jadi rusak dan penerangan menjadi padam. Dua gundalnya Tian Kui Long lantas saja mendekati pintu dan mengangkat obor tinggi-tinggi. Bagi Biao Jin Hang, ada penerangan atau tidak adalah sama saja. Tapi bagi lima orang itu, adanya penerangan merupakan satu keuntungan besar. Sesudah bertempur beberapa saat, sembari membentak keras satu orang menikam kempungan Kim Bian Hood dengan tombaknya. Biao Jin Hang mementang kaki kanannya dan coba merampas tombak yang sedang menyambar itu. Tapi tanpa diketahui olehnya, satu musuh yang berjongkok sedari tadi di sebelah Tenggara, mendadak membabat dengan goloknya yang mengenai tepat pada dengkul Biao Jin Hang. Si pembokong itu adalah manusia yang sangat licik. Ia mengetahui bahwa Kim Bian Hood berkelahi dengan mengandalkan kunya. Sambil menahan napas, ia segera berjongkok di satu sudut untuk menunggu kesempatan baik. Waktu Biao Jin Hang mementang kakinya di dekat dia, secara mendadak dia membacok, sehingga biarpun sangat liai, Kim Bian Hood tak dapat mengelakkan lagi serangan itu. Melihat Biao Tai Hiap terluka, semua kawannya Tian Kuilong lantas saja bersorak-sorak dirang. Saudara kecil membentak Tiao Wing. Lekas menolong. Jika terlambat, mungkin tak keburu lagi pada saat itu, pundak kiri Biao Jin Hang kembali kena dibacok. Sampai di situ, Kim Bian Hood jadi kenar juga. Tanpa bersenjata, aku sukar menoblos keluar dari kepungan, pikirnya. Ong Wui yang bermata sangat tajam, juga mengetahui bahwa apa yang diperlukan oleh Biao Jin Hang adalah senjata. Jika ia memberikan goloknya kepada Biao Jin Hang, ia sendiri bisa berbahaya, karena musuh yang berada di luar pintu berjumlah besar. Untuk sejenak, ia bingung dan bimbang. Tapi, sebab melihat keadaan mendesak, tanpa memikir panjang-panjang lagi, ia lantas saja berseru. Biao Tai Hiap, sambutlah golok ini berbareng dengan seruannya, ia melontarkan golok itu dengan menggunakan luakang. Ia sudah menghitung pasti, bahwa dengan menggunakan luakang yang dasyat, hanya Biao Jin Hang yang akan dapat menyambuti goloknya itu. Jika di antara lima orang itu ada yang mau mencoba, tangannya sendiri yang akan tertebas kutung. Pada saat itu, Biao Jin Hang sendiri sedang memancing musuh yang tadi membokongnya. Ia sengaja melonjorkan tangan kirinya ke jurusan Tenggara. Melihat kesempatan, orang itu kembali membacok. Cepat bagaikan kilat, Kim Bian. Hood membalik tangannya dan di lain saat, ia sudah merebut golok musuh. Pada detik itulah, ia mendengar sambaran goloknya Oui. Ia segera memapaki belakang golok Oui dengan belakang golok yang dicekal olehnya. Terang. Lelatu api berhamburan dan golok Oui terpental balik keluar pintu. Saudara kecil berseru Biao Jin Hang. Kau sendiri memerlukan senjata. Lihatlah. Lihat aku, si buta, membasmi kawanan bangsat ini dengan mencekal senjata. Kim Bian Hood seakan-akan seekor harimau yang tumbuh sayap. Goloknya menyambar-nyambar dengan dasyatnya, sehingga lima musuhnya terpaksa main petak lagi sambil mepet-mepet di dinding ruangan itu. Kelima musuh itu mengetahui bahwa Biao Ki Kiam Hoat, ilmu pedang keluarga Biao, lihai bukan main. Akan tetapi, seorang yang pandai menggunakan pedang, jarang sekali bisa menggunakan golok. Maka itu, mereka menduga, bahwa walaupun sudah bersenjata, Kim Bian Hood tak akan bisa berbuat banyak, karena senjata yang digunakan olehnya bukan senjata yang biasa digunakan. Maka itu, dengan hati lebih tabah, sembari membentak keras, mereka kembali mengurung terlebih rapat. Mendadap, dari luar berkelebat satu sinar terang dan terbang masuk sebilah golok yang dilontarkan untuk orang yang tadi goloknya kena direbut oleh Biao Jin Hong. Begitu memperoleh senjata, dengan geregetan dan menyerang Kim Bian Hood untuk menebus malu. Sesaat itu, dengan kupingnya yang sangat tajam, Biao Jin Hong mengetahui bahwa dari depan menyambar golok dan dari samping kiri menyambar cambuk. Ia tetap berdiri tegak, tidak berkelit dan juga tidak coba menangkis. Pada waktu, kedua senjata itu hanya terpisah kira-kira setengah kaki dari badannya, bagaikan kecepatan arus listrik, Biao Watai Hiap memutar badan sembari membacok tangan musuh yang mencekal cambuk. Bacokan itu mengena jitu, sehingga tulang tangan musuh putus dan cambuknya terlempar jatuh di atas lantai. Orang yang bersenjata golok kaget bukan main dan buru-buru lomcat mundur, akan kemudian menggulingkan diri di lantai untuk menyingkir sejauh mungkin. Melihat pukulan Kim Bian Hood, Ong Wee terperanjat. Ah, itulah pukulan Yoh Chu Hoan Sin, elang memutar badan, katanya di dalam hati. Terang-terang, pukulan itu adalah pukulan dari Ong Ki Chu Hoat, ilmu golok keluarga O. Bagaimana Biao Tai Hiap bisa menggunakannya secara begitu bagus pemuda itu tentu saja tidak mengetahui, bahwa waktu dulu mendiang ayahnya, O. Wip Chu, Paibu, bertanding, dengan Biao Jin Hong, kedua kesatria itu saling menghargai dan lalu saling menurunkan ilmu silat masing-masing. Sebagai orang berkepandayan tinggi, setelah mendapat petunjuk langsung dari O. Wip Chu, Biao Jin Hong lantas saja dapat menyelami intisarinya Ong Ki Chu Hoat. Sehingga dapat dimengerti, jika pengetahuannya mengenai ilmu golok itu ada banyak lebih mendalam daripada pengetahuan Ong Wee yang hanya menarik pelajaran dari kitab peninggalan mendiang ayahnya. Demikianlah, dengan sekali gebrak saja, ia sudah berhasil merobohkan satu musuh yang tangguh. Empat musuh lainnya tentu saja kaget dan menjadi kenar. Awas berteriak satu antaranya. Si buta pandai menggunakan golok mendengar itu, Tian Kui Long lantas saja ingat peristiwa di tempo dulu, kapan O. Wip Chu dan Biao Jin Hong saling menurunkan ilmu. Dia menggunakan Ong Ki Chu Hoat berteriak Kui Long. Semua orang harus berhati-hati benar, kata Kim Dian Hout. Hari ini kawanan tikus boleh berkenalan dengan lihainya Ong Ki Chu Hoat. Ia maju dua tindak dan memapas dengan goloknya dengan menggunakan pukulan Huai Tiong Pogoat, memeluk rembulan di depan. Dada. Tapi pukulan itu hanyalah pukulan gertakan yang segera disusul dengan geng Bunpo Bun Tiat San, bertindak menghampiri pintu dan menutup daun pintu besi, golok menyodok dan membabat dan kembali satu musuh roboh terguling, dengan pinggang tertebas golok. Benar, benar kata Ong Li dalam hatinya dengan kegirangan yang meluap-luap. Biao Tai Hiap memang benar menggunakan Ong Ki Chu Hoat. Sekarang baru aku mengetahui bahwa dua pukulan itu, yang satu gertakan dan yang lain serangan sesungguhnya, dapat digunakan secara begitu, sesudah mendapat angin. Biao Jin Hang tak kasih hati pada sisa musuhnya dan terus menyerang dengan ilmu golok keluarga O. Si Cheng Tehut, si Cheng menyembah Seng Buda Ia berteriak dan satu musuh terbacok pundaknya, sedang tomaknya terpapas kutung. Siang Po Cek Seng Chu, ilmu golok memetik bintang berteriak pula Biao Tai Hiap dan lagi-lagi goloknya berhasil mengutungkan kakinya satu musuh yang lantas saja roboh tak bisa bangun lagi. Tian Kui Long bingung. Tian Su Teh Ia berteriak. Keluar, lekas keluar ketika itu dalam ruangan tersebut hanya ketinggalan satu musuh yang dipanggil Tian Su Teh, adik seperguruan Su Cian, oleh Tian Kui Long. Orang Su Cian itu mengerti bahwa meskipun ia mengirim bala bantuan ke ruangan tersebut, belum tentu Biao Jin Hang bisa dirobohkan. Maka itu, ia segera mengambil putusan untuk memancing Kim Bian Hut keluar dari ruangan tersebut untuk dibekuk dengan menggunakan rantai besi. Tapi, dengan Biao Tai Hiap selalu mengadang di sekitar mulut pintu, orang Su Cian itu tak gampang-gampang bisa meloloskan diri. Biao Jin Hang mengetahui bahwa orang Su Cian itu adalah orang yang sudah membokong dan melukai dengkulnya, sehingga dengan geregetan ia terus mengirim serangan-serangan hebat. Dalam sekejap ia sudah mendesak musuhnya sampai di pojok ruangan, akan kemudian, dengan pukulan Coan Chiu Chong Tu, melonjorkan tangan menyembunyikan golok, ia membacok. Terang. Golok musuh terbang ke tengah udara. Tapi orang Su Cian itu, lantas saja menggulingkan diri di atas lantai untuk coba menoblos keluar dari bawah meja. Tapi Biao Tai Hiap yang sudah mece merah, sungkan memberi kesempatan pada manusia licik itu. Ia menjemput satu kursi yang lantas ditimpukan ke orang itu. Sesaat itu, ia justru sedang bergulingan keluar dari bawah meja. Prat. Kursi menyambar tepat pada dadanya. Timpukan Biao Tai Hiap yang disertai luokang, hebat bukan main. Kursi hancur, tulang dada orang Su Cian itu patah dan ia menggeleptak tanpa bergerak lagi. Begitulah, dengan seorang diri Biao Tai Hiap sudah merobohkan lima musuhnya yang sangat tangguh. Dalam pada itu, ia mengetahui, bahwa walau bagaimanapun, orang-orang itu hanya merupakan alat Tian Kui Long dan sama sekali tidak mempunyai permusuhan dengan dirinya sendiri. Maka itu, menurunkan tangan, ia tidak berlaku kejam. Ia membatasi diri, hanya melukai, tapi tidak mengambil jiwa musuh-musuhnya itu. Sementara itu, tak usah dikatakan lagi, Tian Kui Long dan konco-konco-nya jadi kaget tak kepalang. Sekarang baru mereka mengakui, bahwa gelaran tah Pian Tian Hei ee bu tecu sungguh-sungguh bukan gelaran kosong. Jika Biao Jin Hong bisa melihat, siang-siang mereka tentu sudah terpukul mundur. Sesudah bisa menetapkan hatinya, Tian Kui Long yang busuk lantas saja tertawa dan berkata dengan suara nyaring, Biao To'ako. Semakin lama, ilmu silatmu jadi semakin tinggi. Xiao Te'e sungguh merasa kagum. Mari, mari. Xiao Te'e ingin menggunakan kiam hoat Tian Leong Pei untuk belajar kenal dengan Ong Ki Tu Hoat. Sembari berkata begitu, dengan lirikan mata, ia memberi isyarat kepada kaki. Tangannya yang mencekal rantai panjang. Mereka lantas maju ke depan dan yang lainnya lantas mundur ke belakang. Baiklah, jawab Biao Jin Hong dengan pendek. Ia mengerti, bahwa tantangan Tian Kui Long mesti ada buntutnya yang berbahaya, meskipun begitu, sebagai seorang jago tulen, tak mau ia menolak tantangan itu. Tapi, sebelum ia bergerak, Ong Wui sudah mendahului. Tahan katanya sembari mengadang di depan pintu. Jika kau ingin belajar kenal dengan Ong Ki Tu Hoat, tak perlu Biao Tai Hiap yang turun tangan sendiri. Aku sendiri sudah cukup untuk memberi satu-dua petunjuk kepadamu tadi. Setelah melihat Ong Wui melemparkan dan menyambuti golok, Kui Long sudah mengetahui bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan. Akan tetapi, biar bagaimana juga, ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun kepada Ong Wui yang masih berusia begitu muda. Ia tertawa dingin dan menanya, Siapa kau? Sungguh besarnya Limu, berani mementang macot di hadapan Tian To'aya, Aku adalah sahabat Biao Tai Hiap, jawabnya. Sesudah menyaksikan Ong Ki Tu Hoat, aku telah menghafalkan satu-dua pukulan dan sekarang justru aku ingin mencoba-coba. Hayolah Muka Tian Kuilong menjadi merah padam, bahana gusarnya. Tapi, sebelum ia bisa membuka mulut lagi, Ong Wui sudah membentak. Jagalah Goloku berbareng dengan bentakannya, ia menyerang dengan pukulan Coan Chiu Chong Toh, yaitu pukulan yang tadi digunakan Biao Tai Hiap terhadap Tian Su Te. Kuilong mengangkat pedangnya dan menangkis. Terang. Kedua senjata itu beradu keras. Badan Kuilong bergoyang-goyang, sedang Ong Wui sendiri mundur setindak. Tian Kuilong adalah Chiang Bun Jin, pemimpin dari Partai Tian Leong Bun. Ilmu pedang Tian Leong Tiam Hoat sudah. Diakinkannya kira-kira 40 tahun dan tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada Ong Wui. Maka itu, dalam peraduan Lewekang, Ong Wui kalah setingkat. Akan tetapi, bahwa pemuda itu hanya terhuyung setindak dan paras mukanya sama sekali tidak berubah, adalah di luar dugaan Kuilong. Melihat usia Ong Wui yang masih begitu muda ia menduga, bahwa dalam benterokan senjata tadi, golok Ong Wui pasti akan terbang ke udara dan pemuda itu akan memuntahkan darah, atau sedikitnya, mendapat luka di dalam. Dengan mengandalkan ketajaman kupingnya, Biao Jin Hong yang berdiri di belakang pintu, sudah mengetahui bagaimana kesudahan gebrakan tadi. Saudara kecil, katanya, kau sudah menggunakan Coan Chiu Chong itu dengan bagus sekali. Akan tetapi, kelihayan Ong Kyi Chu Hoa terletak pada pukulan-pukulannya yang sangat luar biasa dan bukan mengandalkan tenaga untuk melawan tenaga. Saudara kecil, kau minggirlah. Lihatlah, bagaimana aku si buta membereskan dia kata-kata Biao Tai Hiya itu bagaikan sinar terang yang tiba-tiba muncul di tempat gelap. Ong Wui lantas saja mengerti, bahwa dengan caranya, tenaga melawan tenaga, ia sebagai juga menggunakan kelemahannya sendiri untuk menyerang bagian musuh yang kuat. Memikir begitu, lantas saja ia berseru, sabar. Ong Kyi Chu Hoa yang tadi diperlihatkan oleh Biao Tai Hiya, baru saja dijajal satu pukulannya oleh ku. Masih ada beberapa puluh pukulan lain yang belum ku coba, ia memutarkan badan dan berkata kepada Tian Kuilong, Bagaimana? Apakah kau sudah merasakan lihainya Chuan Chiu Chong tu anak kurang ajar bentak kuilong? Hayo Minggir jangan memandang rendah kepadaku, kata Ong Wui. Jika aku tak bisa mengalahkan kau dengan Ong Kyi Chu Hoa. Aku bersedia untuk berlutut di hadapanmu. Tapi bagaimana jika kau yang keoktian kuilong merasakan dadanya seperti mau meledak? Aku juga akan berlutut di hadapanmu. Ia berteriak. Tak usah, kata Ong Wui sembari tertawa. Sudah cukup jika kau melepaskan Chiong Si S.M. Hyong. Ilmu silat ketiga saudara itu masih jauh lebih unggul daripada kau. Jika satu melawan satu, mana kau bisa menempil dibandingkan dengan mereka? Kemenanganmu selalu didapatkan dari pengeroyokan. Cis! Tak tahu malu Ong Wui sengaja berkata begitu untuk memancing marah Tian Kuilong dan membantu melampiaskan kegusaran Chiong Si S.M. Hyong. Ketiga saudara itu yang terikat tangannya, merasa berterima kasih mendengar perkataan pemuda itu. Sebenarnya Tian Kuilong adalah seorang yang dalam kelicikannya selalu berlaku hati-hati. Tapi ejekan Ong Wui sudah membuat ia tak bisa mempertahankan lagi ketenangannya. Hektometer! Jika kalah, kau ingin berlutut pikirnya dengan hati panas. Hari ini, kau tak akan bisa terlolos dari pedangku. Sebelum menyerang, ia maju tiga tindak sembari mengebaskan tangan kirinya dan mencekal pedangnya rat-rat dalam tangan kanan. Walaupun sedang gusar, ia tidak berlaku ceroboh dan begitu menyerang, ia segera mengeluarkan ilmu pedang Tian Lyong Bon yang sangat lihai. Melihat pemimpinnya sudah mulai bergemerak, semua kaki tangannya segera mundur sembari mengangkat obor mereka tinggi-tinggi guna menerangi gelanggang pertempuran. Huai Tiong Pogoat! Gengbon Popik Bun Tiat San Seru Ong Wui sembari membuka dua serangan, yang pertama adalah serangan gertakan, yang kedua baru serangan sungguh-sungguh. Sebagaimana diketahui, dua pukulan itu telah digunakan tadi oleh Biao Jin Hong? Tian Kui Long berkelit dan balas menikam. Biao Tai Hiap Seru Ong Wui. Bagaimana pukulan yang berikutnya? Aku sudah tak kuat menghadapi dia waktu Ong Wui berseru Huai Tiong Pogoat dan Gengbon Popik Bun Tiat San, Kim Dian Hood sama sekali tak dapat mendengar apa juga yang luar biasa. Ong Wui tak membuat kesalahan, gerakannya adalah sesuai dengan kemestiannya. Dilihat luarnya, Ong Kitu Hoat hampir tiada bedanya dengan ilmu-ilmu golok lain. Keistimewanannya terletak pada perubahannya yang aneh dan tak dapat diduga terlebih dulu. Dalam Ong Kitu Hoat, setiap serangan mengandung pembelaan diri dan dalam setiap gerakan membela diri tersembunyi serangan. Sesaat itu, mendengar pertanyaan Ong Wui, alis Biao Tai Hiap berkerut. Si Cheng Pai Hut ia menjawab. Ong Wui lantas saja menyerang dengan pukulan si Cheng Pai Hut. Kui Long mengegos dan berbareng mengirim serangan balasan. Sebelum ujung pedang itu mendekati pergelangan tangan Ong Wui, Biao Jin Hang sudah berteriak, Yo Chu Hoan Sin cepat bagaikan kilat, Ong Wui membacok dengan gerakan Yo Chu Hoan Sin. Kui Long loncat mundur dengan hati mencelos, tapi tak urung, ujung bajunya kena dirobek juga oleh golok Ong Wui. Muka orang si Tian itu lantas saja berubah merah, karena malu dan kenar. Sembari mengempos semangatnya, ia segera mengirimkan tiga serangan berantai, yang cepat luar biasa. Aku mau melihat, apakah Biao Jin Hang masih keburu memberikan petunjuk, katanya di dalam hati. Selaka Kim Bian Hut mengeluarkan seruan tertahan, karena ia tahu bahwa tiga serangan itu dasyat luar biasa. Tapi di lain detik, dengan hati lega, ia mendengar gelap tertawa Ong Wui. Biao Tai Hiap, kata pemuda itu. Aku. Sudah terlolos dari serangannya. Sekarang bagaimana aku harus balas menyerang Kuan Peng Hian In, jawab Kim Bian Hut. Baik kata Ong Wui Sembari menyerang dengan pukulan Kuan Peng Hian In, Kuan Peng mempersembahkan keb kebesaran. Bacokan itu hebat sekali, tapi karena Biao Jin Hang sudah memberitahukan lebih dulu, Tian Kui Long dapat menyingkir dengan mudah. Tapi Ong Wui tak berhenti sampai di situ, Kuan Peng Hian In disusul dengan pukulan Ya Chatrem Hei, setan jahat menyelam ke laut. Selagi goloknya menyambar, Biao Jin Hang pun berteriak, Ya Chatrem Hei baru bergerak belasan jurus, Tian Kui Long sudah jadi reput dan berada di bawah angin. Semua kawannya yang menyaksikan pertempuran itu menjadi khawatir. Dengan geregetan, Kui Long mengubah kera bersilatnya, pedangnya menyambar-nyambar membabat dan menikam bagaikan kilat. Ong Wui lantas saja mengeluarkan seantro kepandainya untuk menghadapi kecepatan dengan kecepatan. Sementara itu, Biao Jin Hang tiada hentinya memberi komando dan setiap pukulan yang disebutnya tidak berbeda dengan pukulan yang dilakukan Ong Wui. Melihat begitu, mau tak mau para kaki tangan Tian Kui Long menjadi kagum tercampur heran. Tapi sebenar-benarnya, kejadian itu tak begitu mengherankan seperti dianggap orang. Harus diketahui, bahwa pada akhir kerajaan Beng dan permulaan dinasti Cheng, ilmu silat dari keluarga Ong, Biao, Hoan, dan Tian menjegoi di seluruh Tiongkok. Sebagai seorang pendekar besar pada zaman itu, Biao Jin Hang mengenal berbagai macam ilmu pedang dan paham benar akan ilmu pedang Tian Liyong Bun. Dalam pertempuran antara Tian Kui Long dan Ong Wui, walaupun matanya tak bisa melihat, tapi dengan mendengar kesiuran anginnya saja, ia sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sesaat itu, Ong Wui sedang bertempur dengan menggunakan seluruh kepandainya dan dapat dibayangkan bahwa gerakan-gerakannya cepat bagaikan kilat. Dalam gerakan-gerakan yang secepat itu, tak mungkin lagi baginya untuk menunggu komando Biao Jin Hang. Tapi kenapa komando Biao Jin Hang selalu cocok dengan pukulan-pukulannya? Sebagaimana diketahui, Ong Ki Tzu Hoat yang dipelajari Ong Wui adalah sama dengan Ong Ki Tzu Hoat yang dipelajari Kim Bian Hout. Sebagai ahli-ahli silat kelas utama pada zaman itu, jalan pikiran dan pendapat kedua orang tersebut juga tak berbeda. Apalah yang dipikirkan Ong Wui, terpikir juga oleh Biao Jin Hang. Itulah sebabnya, mengapa mereka bisa mencapai suatu persesuaian yang total dan dimatih orang banyak, kejadian itu mengherankan tak habisnya. Makin lama, Tian Kui Long jadi semakin bingung. Apakah bocah ini murid Biao Jin Hang ia menanya dirinya sendiri? Apakah Biao Jin Hang hanya pura-pura buta dan bisa melihat dengan tegas lewat lapisan kain itu sedang hatinya semakin keder, serangan Ong Wui jadi semakin cepat. Ketika itu, Biao Jin Hang sendiri sudah tak dapat membedakan serangan-serangan mereka dan ia sudah menghentikan komandonya. Ia berdiam dan banyak pertanyaan muncul di dalam hatinya, siapakah pemuda itu? Bagaimana ia bisa begini mahir dalam Mung Ki Tu Hoat? Siapa gurunya jika kedua matanya bisa melihat? Ia tentu lantas saja menduga bahwa pemuda itu adalah ahli waris tulen dari Liao Tong Tai Hia Owi Tu. Sementara itu, gelanggang pertempuran semakin lama sudah jadi semakin luas, karena semua orang mundur semakin jauh, khawatir kesambar senjata. Suatu ketika, selagi memutarkan badan, Owi melihat bahwa Tia Leng So sedang berdiri di dalam gelanggang dan mengawasi dirinya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Entah bagaimana, pada detik itu, ia ingat perkataan si tukang besi dan tanpa merasa, ia menengok kepada si nona sembari bersenyum. Mendadak, ia membentak sembari menyerang, Huai Tiong Pogoat sebenarnya satu serangan gertakan hampir berbareng, dengan satu suara terang pedang Tian Kui Long terlempar jatuh di lantai, sedang lengannya menyemburkan darah. Ia terhuyung beberapa tindak dan mulutnya memuntahkan darah. Kenapa bisa terjadi begitu? Sebagaimana diketahui, Huai Tiong Pogoat memang juga adalah serangan gertakan yang selalu disusul dengan pukulan Geng Bun Popik Bun Tiat San, yaitu pukulan yang sesungguhnya. Kedua pukulan itu sudah digunakan satu kali oleh Biao Jin Hang dan satu kali lagi oleh Owi sendiri, sehingga Tian Kui Long sudah mengenalnya. Maka itu, begitu lekas ia mendengar bentakan Huai Tiong Pogoat sebenarnya satu serangan gertakan, secara otomatis ia segera bersiap untuk menyambut Geng Bun Popik Bun Tiat San. Tapi ia tidak mengetahui bahwa kelihayan Ong Ki Tohoat justru terletak pada perubahannya yang tak diduga-duga. Setiap pukulan gertakan bisa berubah menjadi pukulan sungguh-sungguh dan begitu juga sebaliknya. Demikianlah, Huai Tiong Pogoat berubah menjadi pukulan sungguh-sungguh dan golok Owi tepat mengenai pergelangan tangan Tian Kui Long. Hampir berbareng dengan terlukanya musuh, tangan kiri Owi menyambar dan mampir telak pada orang setian itu. Ah! Kenapa kau begitu terburu nafsu tanya Owi dengan suara mengejek? Tadi aku belum selesai bicara. Sebetulnya aku ingin mengatakan begini, Huai Tiong Pogoat sebenarnya satu serangan gertakan, tapi bisa juga berubah menjadi serangan sungguhan. Rupanya kau merasa tak sabar untuk mendengar bagian terakhir dari omonganku itu Tian Kui Long tak bisa meladani lagi ejekan itu. Kepalanya pusing, dadanya sesak, seperti juga mau memuntahkan darah lagi. Ia mengetahui bahwa sekali ini ia sudah menampak kegagalan dan mendapat malu besar. Di samping itu, ia pun menduga bahwa Biao Jin Hang hanya berlagak buta. Maka itulah, sembari mengerahkan lewekangnya untuk coba mempertahankan diri, ia menudin ke arah Tiong Sia Sem Hiong dan memberi syarat dengan gerakan tangan, supaya ketiga saudara Tiong itu segera dilepaskan. Sesudah itu, sambil mengebaskan tangan, ia memutarkan badan untuk mengangkat kaki. Sesaat itu dadanya menyesak hebat dan wak ia memuntahkan darah lagi. Nona cilik yang tadi melepaskan pusut kepada Lengso, menubruk dan berkata dengan suara duka, Ayah, marilah kita berangkat ia itu adalah putri Tian Kui Long yang didapatnya dari istri pertama. Kui Long menghela nafas dan memanggut-manggutkan kepalanya. Sesudah pemimpinnya dirobohkan, walaupun berjumlah banyak, kaki tangan orang setian itu jadi kuncut nyalinya. Biao Jin Hang sendiri lalu masuk ke ruangan tadi dan melemparkan keluar lima musuhnya yang terluka, yang lalu disambut oleh kawan-kawan mereka. Sebelum rombongan musuh itu mengangkat kaki, mendadak terdengar seruan Lengso, Nona kecil, ambil pulanglah Tia Tuimu. Ia mengayunkan tangannya dan pusut besi itu terbang ke arah putri Kui Long. Tanpa menengok, dengan gerakan yang indah dan lincah Nona cilik itu menyambuti pusutnya. Tapi, baru tercekal, ia sudah melemparkan lagi pusut itu sembari melompat tinggi. Olui tertawa bergelap-gelap. Cek Yat Hun katanya. Lengso menengok dan juga tertawa. Memang juga, sebagai pembalasan budi, ia telah memoles senjata rahasia itu dengan bubuk Cek Yat Hun. Dalam tempo sekejap, Tian Kui Long dan gundal-gundalnya sudah berlalu dari rumah Biao Jin Hang dan keadaan kembali berubah sunyi. Biao Tai Hiap, kata Ceng Tia Weng dengan suara nyaring. Kawanan penjahat sudah mabur dan mereka tentu tidak berani menyetroni lagi. Kami bertiga saudara merasa malu sekali, karena tak dapat melindungi kau. Kami hanya berharap supaya kedua matamu akan segera menjadi sembuh, ia berpaling kepada Olui dan berkata pula, Saudara kecil, kami merasa beruntung sekali, bahwa kita telah bisa mengikat tali persahabatan. Jika di lain kali, kau memerlukan tenaga kami, biarpun mesti mati, kami pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Sehabis Tia Weng berkata begitu, mereka bertiga lantas saja memberi hormat, kemudian berlalu dengan tindakan cepat. Olui mengetahui, bahwa sebab kena ditawan, mereka hilang muka dan merasa malu untuk berdiam lama-lama lagi. Maka itu, ia tidak mencegah dan hanya balas memberi hormat. Biao Jin Hang yang tidak suka banyak bicara, juga hanya mengangkat kedua tangannya sebagai pernyataan terima kasih untuk budinya ketiga saudara itu. Ia mengetahui, bahwa rombongan Tian Kui Long pergi ke jurusan utara, sedang Cheong C.S.M. Hyong berjalan ke arah selatan. Sesaat kemudian, Leng Soh tertawa seraya berkata, kalian berdua memiliki ilmu silat yang luar biasa tinggi. Seumur hidup, belum pernah aku melihat kepandayan seperti itu. Biao Tai Hiap, marilah masuk. Aku ingin memeriksa kedua matamu. Mereka lantas saja masuk ke dalam dan Olui lalu membereskan meja kursi yang kalang kabut serta menyalakan lampu. Leng Soh sendiri lalu membuka ikatan matu Biao Jin Hong dan mulai memeriksa matu itu dengan teliti. Hati Olui berdebar-debar. Kedua matanya mengawasi muka si Nona untuk mencari tahu, apa matu Biao Tai Hiap masih bisa ditolong. Tapi muka Nona Tia hanya memperlihatkan para sungguh-sungguh, sama sekali tidak menunjuk kejengkelan atau kegirangan, sehingga ia sukar merabah-rabah. Biao Jin Hong adalah seorang yang bernyali besar. Tapi pada saat itu, tak urung jantungnya memukul lebih keras. Sesudah lewat beberapa lama, Leng Soh masih terus memeriksa, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Nona, kata Kim Bian Hood sembari tertawa. Racun itu sudah lama sekali mengeram di mataku. Jika sukar ditolong, Nona boleh memberitahukan saja tanpa ragu-ragu. Tak sukar untuk menyembuhkan matu itu sehingga bersamaan matu orang biasa, sahut si Nona. Tapi Biao Tai Hiap bukan orang biasa, kenapa begitu tanya Owi dengan perasaan heran. Biao Tai Hiap adalah seorang yang bergelar tahpian-tian hei-e-bu teksiu, menerangkan si Nona. Ia mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi dan kedua matanya tentu saja berbeda dengan matu kebanyakan orang. Selain itu, seorang yang memiliki luah ekang tinggi, kedua matanya bersinar terang, bersemangat dan bersorot angker. Bukankah sayang sekali, jika aku tak dapat memulihkan sinar dan keangkeran matu itu Biao Tai Hiap tertawa bergelak-gelak. Perkataanmu sangat luar biasa dan kepandayanmu tentu juga luar biasa pula, katanya. Apakah aku boleh mendapat tahu, pernah apakah kau dengan Itin Ta Isu? Si Nona kelihatan agak terperanjat dan segera menjawab, Kalau begitu, Biao Tai Hiap adalah sahabat dari mendiang guruku, apakah Itin Ta Isu sudah berpulang ke alam? Katanya Kim Bian Hood dengan suara kaget. Benar, jawabnya sembari mengangguk. Mendadak, Biao Jin Hang berbangkit dan tunggu dulu. Aku ingin bicara dengan Nona. Berkata, melihat sikap orang yang luar biasa, Owi menjadi haran. Guru Tiako Unio bergelar butin, katanya di dalam hati. Kenapa Biao Tai Hiap mengatakan Itin dulu antara gurumu dan aku telah terjadi satu sengketa kecil, kata Biao Jin Hang. Dalam hal itu, aku sudah berlaku kurang ajar dan melukai gurumu itu, ah kata Leng So. Tangan kiri mendiang guruku hilang dua jerijinya. Apa jeriji itu diputuskan oleh Biao Tai Hiap? Tak salah, jawabnya. Tapi gurumu segera membalas secara kontan, sehingga dapat dikatakan tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Maka itulah, waktu saudara kecil itu ingin pergi pada gurumu untuk meminta obat, aku sudah mencegah karena merasa bahwa usaha itu akan mendapat kegagalan. Aku tadinya menduga, bahwa kedatangan Nona di hari ini adalah atas perintah gurumu yang ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi tak dinyana, gurumu sebenarnya sudah meninggal dunia dan Nona tentu tidak mengetahui adanya peristiwa itu. Tidak, aku tidak mengetahui, kata Leng So. Biao Jin Hang segera masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa satu kotak besi kecil yang lalu diangsurkan kepada Leng So. Inilah barang peninggalan mendiang gurumu. Bukalah. Nona akan segera mengenalnya. Kotak itu sudah keratan, sehingga bisa diduga, sudah disimpan lama sekali. Leng So membuka tutupannya dan ternyata, di dalamnya terdapat tulang seekor ular kecil dan satu ples dengan tulisan, obat pembunah racun ular. Si Nona mengenali, bahwa ples itu adalah milik gurunya, tapi ia tak dapat menebak, apa artinya tulang ular itu. Biao Jin Hang tertawa-tawar seraya berkata, karena bercekok, gurumu dan aku segera bertempur. Pada esok harinya, ia memerintahkan satu orang untuk menyerahkan kotak itu kepadaku, dengan pesan begini, jika kau mempunyai nyali, bukalah kotak ini. Jika kau tak berani, lemparkanlah kotak ini ke dalam sungai, tentu saja aku segera membukanya. Begitu terbuka, dari dalam kotak keluar seekor ular kecil yang lantas menggigit belakang tanganku. Racun ular itu hebat luar biasa. Dengan kontan, tanganku kesemutan. Masih untung, gurumu mengirimkan juga obatnya. Sesudah makan obat itu, jiwaku ketolongan, tapi masih harus menderita kesakitan yang sangat hebat. Sesudah memberi keterangan, Kim Bian Hut lantas saja tertawa terbahak-bahak. Ongwi dan Leng Soh saling mengawasi sembari tertawa. Mereka merasa geli dengan gerak-geriknya Tok Chiu Yoong yang luar biasa itu. Sekarang aku sudah menerangkan apa yang harus diterangkan, kata pula Biao Jin Hong. Aku adalah seorang yang tak suka menarik keuntungan secara diam-diam. Dengan hati yang sangat mulia, Nona sudah bersedia untuk menolong aku. Akan tetapi, sekarang aku mengetahui bahwa kedatangan Nona bukan atas perintah mendiang gurumu. Bahwa Nona sudah sudi memberi pertolongan, dengan jalan ini aku mengaturkan banyak-banyak terirnakasih. Sehabis berkata begitu, ia menyoja dan menghampiri pintu, seperti juga orang mengantarkan berangkatnya satu tetamu. Bukan main tagumnya Ongwi. Sikap itu adalah sikap kesatria tulen. Sungguh tak malu, Biao Jin Hong bergelar kai hiap, pendekar besar. Tapi Tia Lengso sama sekali tidak bergerak. Biao Tai Hiap, katanya dengan suara terharu. Guruku sudah tidak menggunakan lagi gelaran Itin, apa menegas Kim Bian Hout. Pada sebelum menjadi orang beribadat, guruku mempunyai adat yang sangat jelek, kata si Nona. Kejelekan itu sudah diketahui oleh Biao Tai Hiap. Sesudah memeluk agama, ia menggunakan nama Tai Itin. Belakangan, setelah mendapat kemajuan dalam pelajaran kebatinan, ia merubah namanya menjadi Itin. Jika pada waktu bertempur dengan Biao Tai Hiap, guruku masih menggunakan nama gelaran Tai Itin. Di dalam kotak itu tentulah juga tidak terdapat peles obat, Biao Jin Hong mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata. Pada waktu menerima aku sebagai murid, Su Hu menggunakan nama Itin, kata pula Leng So. Tiga tahun berselang, barulah ia merubah namanya menjadi Butin. Biao Tai Hiap, dengan kata-katamu yang barusan, kau sungguh memandang guruku terlalu rendah. Mendengar itu, Biao Jin Hong mengeluarkan seruan Ah Leng So Mesem dan lalu meneruskan perkataannya. Sebelum berpulang ke alam baka, guruku sudah memperoleh kesadaran. Ia sudah mencapai ketenangan yang wajar, bebas dari kegusaran, butin, dan bebas pula dari kegirangan, buhili. Maka itu, sangat tak bisa jadi kalau Su Hu masih menaruh dendam terhadap Biao Tai Hiap karena sengketa yang tak ada artinya itu. Kim Bian Hood jadi girang bukan main. Ia menepuk dengkul sembari berseru, aduh. Benar-benar aku sudah memandang terlalu rendah kepada sahabatku itu. Sesudah berpisah belasan tahun, ia telah memperoleh kemajuan yang sangat jauh, tak seperti Biao Jin Hong yang masih di situ juga. Nona, kau siapa aku si Tia? Jawabnya sembari mesem dan lalu mengeluarkan satu kotak kayu dari bungkusannya. Ia membuka kotak itu, mengambil satu pisau kecil dan sebatang jarum emas. Biao Tai Hiap, kata si Nona. Harap kau. Sudi mengendurkan semua otot-otot dan jalan darah. Baiklah, jawabnya. Melihat lengsung menghampiri Kim Bian Hood dengan membawa pisau dan jarum, jantung Oui memukul keras. Biao Tai Hiap dan Cucu Yoong mempunyai permusuhan, pikirnya. Hati orang Kang Oung sukar ditaksir. Jika ada orang yang mengatur siasat busuk dan meminjam tangan Tiako Nimau untuk turun tangan jahat, bukankah untuk kedua kalinya aku Oui menjadi alat pembunuh orang? Dengan semua otot dan jalan darah dikendurkan, jika sekali totok saja, jiwa Biao Tai Hiap bisa melayang, selagi ia bimbang tiba-tiba lengsung menengok sambil mengangsurkan pisau kecil itu. Tolong pegang, katanya. Sesaat itu, ia melihat paras muka Oui yang luar biasa. Sebagai orang yang sangat cerdas, lantas saja ia dapat menebak apa yang dipikir oleh pemuda itu. Biao Tai Hiap sama sekali tidak berkhawatir, kenapa kau masih bercuriga tanyanya sembari tertawa. Jika aku yang diobati olahmu, sedikitpun aku tidak merasa khawatir, jawab Oui berterus terang. Untuk aku, kata si Nona, katakanlah, apa aku manusia baik atau manusia jahat? Ditanya begitu, Oui terguguh. Tentu sajakah seorang baik, jawabnya. Leng Soh merasa senang dan ia tertawa girang. Dengan kulitnya yang berwarna kuning dan badannya yang kurus kering. Tia Leng Soh tak bisa dikatakan satu wanita cantik. Tapi tertawanya mempunyai daya penarik yang sangat luar biasa. Tertawa itu yang wajar, bersih dan bebas dari segala kekotoran dunia, seakan-akan angin musim semi yang sejuk di atas bumi yang panas ini. Begitu melihat tertawanya si Nona, Oui merasakan dadanya lapang dan bebas dari setiap kekhawatiran. Apa benar-benar kau percaya pada kutanya si Nona? Mendadak paras mukanya bersemu dadu, ia melengos dan tak berani mengawasi lagi kedua mati Oui. Oui jadi jengah sendiri. Ia mengangkat tangannya dan menggampar pipi sendiri. Biarlah aku hajar bocah yang kurang ajar ini katanya. Tiba-tiba hatinya bergebar. Kenapa sesudah bicara, Leng Soh melengos dengan paras muka merah tanyanya dalam hati. Memikir begitu, ia jadi ingat perkataan si tukang besi. Sementara itu, dengan menggunakan jarum emas, si Nona sudah menusuk jalan darah yang pek hiat di atas metu Biao Jin Hong, jalan darah gandeng hiat di pinggir metu dan sin kia hiat di bawah mata. Sesudah itu, ia membuat satu operasi kecil di bawah jalan darah sin kia hiat dan kemudian menusuk lubang itu dengan jarum emas. Sebegitu lekasi Nona mengangkat jempolnya yang menutupi pantat jarum, darah hitam lantas saja mengalir keluar. Ternyata, jarum itu berlubang di tengah-tengahnya. Perlahan-lahan darah hitam yang mengalir keluar, berubah ungu dan dari ungu berubah menjadi merah. Sesudah selesai dengan metu yang satu, ia mengulangi pada metu yang lain. Oui mengetahui, bahwa keluarnya darah yang berwarna merah adalah tanda. Bahwa racun yang mengeram sudah keluar semua. Bagus katanya dengan suara girang. Leng Soh kemudian memetik empat lembar daun Cipsim He Tong yang lalu dihancurkan dan hancuran itu ditempelkan pada kedua metu Biao Jin Hong. Begitu kena, otot-otot pada muka Kim Bian Hut bergerak dan kursi yang diduduki olehnya berkisar sedikit. Biao Tai Hiap, kata Leng Soh. Menurut Outo Ako, kau mempunyai satu Cian Kim, gadis, yang sangat cantik. Di mana ia berada sekarang oleh karena di sini tak aman, aku menitipkan dia di rumah tetangga, jawabnya. Sekarang sudah selesai, kata si nona sembari mengikat kedua metu Biao Jin Hong yang dibubuhkan hancuran daun obat dan dibalut dengan sobekan kain. Lewat tiga hari, rasa sakit akan hilang dan begitu lekas Biao Tai Hiap merasakan kegatalan luar biasa, bukalah ikatan ini dan kedua matamu akan sudah sembuh seluruhnya. Sekarang, pergilah mengasuh. Outo Ako. Mari kita menanak nasi. Biao Jin Hong berbangkit seraya berkata, saudara kecil aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernah apakah lia otong tai hiya owi itu dengan kau? Pahu atau suokau, puhu berarti paman yang usianya lebih tua dari ayah, sedang suokau berarti paman yang usianya lebih muda dari ayah, harus diketahui bahwa meskipun tak bisa melihat, dengan menggunakan ketajaman kuping, Biao Jin Hong mengetahui bahwa kemahiran owi dalam menggunakan owi tohoat, tak nanti dapat dilakukan oleh orang lain, kecuali ahli waris tulen dari keluarga owi. Owi itu mempunyai satu putera, tapi sepanjang pengetahuannya, putera itu sudah mati tendalam di dalam sungai. Maka itulah, ia menduga, bahwa owi adalah keponakan dari lia otong tai hiya owi tertawa sedih. Owi itu bukan pehu dan juga bukan suokuku, jawabnya. Biao Jin Hong merasa sangat heran, karena ia yakin, bahwa owi itu hoa tak akan sembarangan diturunkan kepada orang luar. Pernah apakah kau dengan owi itu, owi tai hiya owi tanya lagi. Owi merasa duka, tapi karena ia masih belum dapat membuka tabir rahasia yang menkelubungi hubungan mendiang ayahnya dan Biao Jin Hong, maka ia tak mau lantas bicara sebenarnya. Owi tai hiya, ia menegas. Mereka sudah meninggal dunia lama sekali. Mana aku mempunyai ajeki begitu besar untuk mengenalnya owi mengucapkan kata-kata itu dengan suara sedih. Jika aku bisa memanggil ayah dan ibu dan sekali saja mereka bisa menjawab panggilanku, aku sudah merasa sangat kuas dan tidak menginginkan suatu apalagi dalam dunia ini, katanya di dalam hati. Biao Jin Hong berdiri bengong dan kemudian ia berjalan masuk ke dalam kamar dengan tindakan perlahan. Melihat paras muka owi yang guram, dalam hati lengso segera timbul satu keinginan untuk mengembirakannya. Oto aku, katanya. Kau sudah capai sekali. Duduklah aku tak capai, jawabnya. Kau duduklah, mendesak si nona. Aku mau bicara, owi tidak membantah lagi, tapi baru saja pantatnya menyentuh kursi, mendadak terdengar suara kedubrakan dan kursi itu berantakan jatuh di lantai menjadi beberapa potong. Lengso menepuk-nekpuk tangan dan berseru sembari tertawa, Aduh! Kerbau yang beratnya 500 kaki, tak seberat badanmu sebagai orang yang berkepandayan tinggi, kedua kaki owi sangat teguh dan biarpun kursi itu berantakan secara mendadak. Ia tak sampai turut jatuh terguling. Tapi ia sungguh merasa heran dan tak mengerti bagaimana bisa terjadi begitu. Lengso tertawa dan lalu memberi keterangan. Daun Cip Sim Hetong yang ditempel di mata, mengakibatkan kesakitan yang 10 kali lebih hebat daripada luka biasa. Jika kau yang kena, mungkin kau akan berteriak setinggi langit, owi turut tertawa dan sekarang baru ia mengerti, bahwa untuk menahan sakit Biao Jin Hang telah mengerahkan tenaga dalamnya yang mengakibatkan hancurnya kursi itu. Sesudah itu, dengan gembira kedua orang muda tersebut menanak nasi dan memasak liga rupa sahur, kemudian mengundang Biao Jin Hang untuk makan bersama-sama. Apa aku boleh minum arak? Tanya Kim Biao Hut sesudah menghadapi meja makan. Boleh, jawab Lengso. Sama sekali tak ada pantangan, Biao Jin Hang lalu mengambil 3 botol arak yang kemudian ditaruh di depan setiap orang. Tuanglah sendiri, jangan sungkan-sungkan, katanya sembari menuang satu botol ke dalam mangkuk yang lalu diteguh kering isinya. Ongui yang doyan arak, juga lantas meminum setengah mangkuk. Lengso sendiri tak minum arak, tapi ia menuang setengah botol ke dalam mangkuk dan lalu menyiram Cik Sim He Tong dengan arak itu. Inilah rahasianya, kata si Nona. Jika kena air, pohon ini akan segera mati. Itulah sebabnya, sesudah berusaha belasan tahun, saudara-saudara seperguruanku masih belum bisa menanamnya. Sembari berkata begitu, ia menuang sisa arak yang setengah botol agi ke mangkuk Biao Jin Hang dan Owewi. Sekali lagi Biao Tai Hiap mengangkat mangkuk dan mencegeluk isinya. Dikawani oleh dua jago muda yang sudah menolong dirinya, hatinya gembira bukan main. Saudara Owe, katanya. Siapa yang ajarkan kau Owe Ki Tsu Hoat tak ada yang ajar, jawabnya. Aku mempelajari itu dari satu kitab ilmu silat, Hek Tomekar, menggerendeng Biao Tai Hiap. Sembari mengangguk. Belakangan aku bertemu dengan Tio Sam Tong Ki dari Angho Ahwe, kata pula Owe Wila telah menurunkan beberapa rahasia dari ilmu silat Tai Ke Kun kepadaku, Biao Jin Hang menepuk dengkul. Apakah Tian Chiu Jialei, Buddha Seribu Tangan, Tio Po An San, Tio Sam Tong Ki tanyanya. Benar, sahutnya. Tak heran kata King Bian Aut. Kalau begitu, tak heran, kenapa tanya Owe Wili? Selama hidup, aku selalu mengagumi kekesatriaannya Tan Chong Tuju, pemimpin besar dari Angho Ahwe, Tan Kilok, jawabnya. Aku juga mengagumi semua orang gagah dalam Angho Ahwe. Hanya sayang, mereka sekarang sudah menyembunyikan diri di Hui Tiang, sehingga aku masih belum mendapat kesempatan untuk menemui mereka. Hal ini adalah kejadian yang selalu dibuat menyesal olahku, mendengar penghargaan terhadap Angho Ahwe, Owe Wili jadi girang sekali. Sekonyong-konyong, sesudah mencegeluk arak, Biao Tai Hiap berbangkit dan mengambil sebatang golok yang terletak di atas meja teh. Saudara Owe, katanya dengan suara terharu. Dulu, aku pernah bertemu dengan seorang kesatia, si Owe bernama Itzu. Ia telah menurunkan ilmu. Golok Owe Kitu Hoat kepadaku. Hari ini, ilmu golok yang digunakan olahku untuk merubuhkan musuh dan ilmu golok yang digunakan olahmu untuk merubuhkan Tian Kui Long, adalah Owe Kitu Hoat. Haha, sungguh indah, sungguh indah Owe Kitu Hoat. Tiba-tiba ia dongak dan mengeluarkan satu teriakan yang panjang dan nyaring. Di lain saat, bagaikan seekor burung, tubuhnya terbang keluar pintu dan begitu kedua kakinya hinggap di atas bumi, ia segera bersilat dengan Owe Kitu Hoat. Owe mengawasi dengan menumpahkan seluruh perhatiannya. Ia mendapat kenyataan, bahwa setiap gerakan Kim Bian Hood adalah sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab ilmu silat yang berada dalam tangannya. Perbedaannya adalah, gerakan golok itu lebih ringkas dan lebih perlahan dari apa yang ia biasa lakukan. Ia menganggap bahwa Biao Jin Hang sengaja memperlambat gerakannya supaya dapat dilihat olehnya secara lebih tegas. Sesudah selesai bersilat, Kim Bian Hood berdiri tegak dan berkata, Saudara kecil, dengan kepandayanmu yang sekarang, secara mudah kau akan dapat menjatuhkan Tian Kui Long. Akan tetapi, kau masih belum bisa menandingi aku, tentu saja, kata Owe. Tentu saja Boan Pue bukan tandingan Biao Tai Hiap, bukan, bukan begitu yang dimaksudkan aku, kata Biao Jin Hang sembelari menggeleng-gelengkan kepala. Dulu, dengan menggunakan ilmu golok itu, empat hari lamanya Owe Tai Hiap telah bertempur dengan aku, tanpa ada yang kalah atau menang. Dalam pertempuran itu, gerakan goloknya jauh lebih lambat daripada kau, begitu menegas Owe dengan perasaan heran. Benar, jawab Biao Jin Hang. Daripada jadi cuan rumah yang menghina tamu, lebih baik jadi tamu yang merubuhkan. Cuan rumah. Leng, muda, lebih baik daripada L.O.O. Tua. Tit, perlahan, menang dari Kie, cepat, cam, kut, kiau, cah, ciu dan kiat ada lebih baik daripada Tian, mo, kau, kan, pek, dan tok, apa yang dikatakan oleh Biao Tai Hiap, seperti daripada jadi cuan rumah yang menghina tamu, lebih baik jadi tamu yang merubuhkan cuan rumah, adalah istilah dari pukul-pukulan ilmu golok. Dengan ujung golok menindih senjata musuh adalah Leng, muda. Dengan metu golok di dekat gagang menangkis senjata musuh dinamakan L.O.O. Tua. Menebas senjata musuh dengan gerakan perlahan adalah Tit, perlahan, sedang memapaki senjata musuh ialah Kie, cepat, cam, kut, kiau dan lain-lain adalah istilah dari macam-macam pukulan. Sesudah itu, Biao Jin Hao lalu duduk pula dan menyuap nasi dengan menggunakan sumpit. Sesudah kau dapat menyelami rahasia yang barusan diberitahukan olehku, dikemudian hari kau pasti akan menjadi satu jago rimba persilatan, katanya. Ongwi mengangguk Sembari mengangkat sumpit untuk menyumpit sayur. Ketika, karena otak sedang diasah, sumpitnya berhenti di tengah udara. Lengso tertawa dan sembiari menyentuh sumpit Ongwi dengan sumpitnya, ia berkata, hayo jangan mengongkarnya seluruh perhatiannya sedang ditumpahkan ke arah Tukat, teori ilmu golok, tanpa merasa semua tenaga Ongwi berkumpul di lengan kanannya, dan begitu tersentuh sumpit Sinona, secara otomatis sumpit Ongwi mengeluarkan tenaga menolak. Tek kedua sumpit Lengso patah, jadi empat potong. Ah Lengso mengeluarkan seruan tertahan. Memperlihatkan kepandayan tanyanya sejenak kemudian sembari tertawa. Maaf, kata Ongwi sembari tertawa juga. Karena sedang memikirkan keterangan Biao Tai Hiap, aku jadi sedikit lingolung, ia mengangsurkan sumpitnya sendiri kepada Sinona yang lalu menyambuti dan mulai bersantap. Ongwi kembali bengong dan mulutnya berkata-kata dengan suara perlahan, Leng menang dari L.O., tit lebih baik daripada K.I., daripada jadi tuan rumah yang menghina tetamu. Tiba-tiba ia dongak dan mendapat kenyataan, bahwa Lengso sedang makan tanpa ragu-ragu dengan sumpit yang bekas digunakan olehnya. Muka Ongwi lantas saja berubah merah. Sebenarnya, sebelum menyerahkan sumpit yang bekas digunakan olehnya, ia harus membersihkannya terlebih dulu. Tapi sekarang sudah terlambat. Ia ingin mengaturkan maaf, tapi mulutnya terkancing. Ia tak tahu, harus berbuat bagaimana. Akhirnya, tanpa mengeluarkan sepatah kata, dengan perasaan jengah, ia pergi ke dapur dan mengambil sepasang sumpit baru. Sesudah menyuap nasi, Ongwi mengangsurkan sumpit untuk menjerit Pahcaica. Sesaat itu, sumpit Biao Jin Hong, yang juga ingin menyumpit makanan itu, menyentuh sumpit Ongwi yang lantas saja jadi terpental. Inilah kiat, kata Kim Bian Hout. Benar, kata Ongwi sembari turunkan kedua sumpitnya untuk menjerit Pahcaica itu. Tapi Biao Jin Hong terus menjaga dengan sumpitnya, sehingga, sesudah mencoba beberapa kali, sumpit Ongwi tak bisa turun ke bawah. Bukan main herannya Ongwi. Walaupun kedua matanya tak bisa melihat, dalam pertempuran dengan menggunakan golok, memang ia masih bisa menangkap gerakan-gerakan pukulan dengan mendengar kesiuran angin, katanya di dalam hati. Tapi sekarang, aku hanya menggunakan sepasang sumpit yang begini kecil dan yang gerakannya sama sekali. Tidak menerbitkan kesiuran angin. Bagaimana ia masih bisa mengetahui setiap gerakanku? Ia berusaha pula beberapa kali, tapi tetap tidak berhasil, karena Biao Jin Hong terus menjaga dengan rapatnya di atas piring Pahcaica, sambil menggoyang-goyang kedua sumpitnya. Ongwi mengasah otaknya. Mendadak ia mendusin. Ia sadar, bahwa ilmu yang digunakan oleh Biao Jin Hong adalah apa yang dinamakan Hou Hou Atsu Jin, melawan musuh dengan gerakan yang belakangan. Dalam usaha tadi, dengan rupa-rupa kaya, sambil Ongwi menyambar dari atas ke bawah dan dalam gerakan itu, sumpit tersebut selalu terbentur dengan sumpit Biao Jin Hong yang terus bergoyang-goyang kian kemari. Biao Jin Hong sendiri mengambil sikap menunggu. Sesudah sumpitnya membentur sumpit Ongwi, barulah dengan mengimbangi gerakan, pukulan, pemuda itu, ia menghantam dengan sumpitnya. Itulah yang dinamakan tamu merubuhkan cuan rumah atau dengan tit. Perlahan, mengalahkan kie, cepat. Ongwi adalah seorang yang sangat cerdas. Begitu lekas membuka tabir rahasia, ia segera menukar siasat. Jika tadi sumpitnya selalu menyambar dari atas ke bawah, ke piring pehcahica, sekarang ia mengangkat sumpitnya dan menghentikan gerakannya di tengah udara. Kemudian, sambil mengawasi gerakan sumpit Biao Jin Hong, ia turunkan sumpitnya sendiri sedikit demi sedikit, sampai sumpit itu berada di atas sumpit Biao Jin Hong yang terus bergoyang-goyang. Mendadak pada detik sumpit Biao Jin Hong bergoyang ke tempat yang paling jauh, ia turunkan sumpitnya, menjepit sepotong pehcah yang lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Gerakan itu dilakukan dengan kecepatan yang sungguh luar biasa, kecepatan yang tak kalah dengan arus listrik. Kim Bian Hut lantas saja tertawa berkakakan melemparkan kedua sumpitnya di atas meja. Dan pada saat itulah, puterannya Liao Tong Tai Hia Owi Tsu masuk ke dalam kalangan ahli-ahli silat kelas utama. Mengingat bagaimana ia sudah menggunakan begitu banyak tempo dan tenaga yang tak perlu untuk merubuhkan Tian Kui Long, mau tak mau, Owi jadi merasa jengah sendiri. Di lain pihak, Leng Song turut merasa girang melihat berhasilnya pemuda itu dalam merebut pehcah yang dilindungi Biao Jin Hong.